Pelatih Persipura Jayapura, Jackson Ebtiago, menilai kualitas Piala Menpora yang sedang bergulir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Menurutnya, ajang pramusim itu kurang memperlihatkan aspek taktikal. Persipura Jayapura adalah satu-satunya tim kontestan Liga 1 yang tak ambil bagian di Piala Menpora tahun 2021. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu memilih mundur karena masalah finansial yang menimpa klub. Dari 17 tim yang berlaga di babak penyisihan grup, kini tersisa 8 tim yang berlaga di Piala Menpora, bahkan 2 tim sudah memastikan lolos ke semifinal. Jackson Ebtiago menilai kualitas permainan klub peserta Piala Menpora sangat menurun dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, tim-tim yang bertanding lebih banyak mengandalkan semangat juang dibandingkan aspek taktikal permainan. Dan kelihatan sekali bahwa tidak ada pemain arzim di beberapa timnya itu berdampak besar terhadap kualitas permainan ya. Kualitas permainan, kalau bicara kita tertinggal jauh atau tidak, kita tidak tertinggal jauh. Seandainya kita menghadapi siapapun kontestan, manapun yang ada di sana, sangat yakin kita pasti akan siap. Meskipun kita tidak tampil dalam Piala Menpora ya. Sementara itu, pemain senior Persipura, Ricardo Salampesi juga mengatakan para pemain dan tim di Piala Menpora belum menunjukkan level permainan terbaiknya. Secara keseluruhan, permainan yang dilihatkan kontestan Liga 1 di Piala Menpora tidak banyak yang istimewa ya. Seperti apa yang tadi Kuts sampaikan, banyak yang lebih mengandalkan semangat. Dan secara permainan, taktikal dan segala fisik tidak memperlihatkan kualitas sesungguhnya karena mungkin. Tim Mutiara Hitam saat ini masih rutin menggelar latihan di Stadion Mahacandra Uncan untuk persiapan menghadapi laga playoff Piala FC di Stadion Mandala bulan Mei mendatang. Terima kasih telah menonton!